Plus gaji pokok sudah 10 juta Nah, ini penjelasan saya mengenai Dengan bermodal ijasa SMK saja Kita bisa dapat gaji 10 juta berbulan Dan di Indonesia Gaji besar adalah harapan Bagi semua orang Siapa sih yang tidak ingin punya gaji besar 10 juta perbulan Misalnya Mungkin saya, Anda Atau teman-teman kita yang disana Semua menginginkannya Dimana? Bagi yang bertanya Coba kita pergi ke Cikarang, Karawang Atau Begasi, atau mungkin Batam ya Di daerah ini Banyak sekali perusahaan Jepang Dan Astra Group Kok bisa? 10 juta perbulan Padahal kan aturan negara jelas tuh WMR hanya ditetapkan 4 juta Hitungan gampangnya gini Oke, WMR 4 juta Tapi di perusahaan-perusahaan Jepang Contohnya lah PT Musashi, Aisin, AstraZeneca, Suastra Apa-apa-apa gitu Tiap hari ada uang transport Rp30.000 Ada uang shift juga Rp30.000 Dengan hitung-hitungan Satu bulan kerja Itu 22 hari kerja Rp30.000 Dikali 22 Itu Rp660.000 Uang shift Itu hanya dapatnya Hanya malam aja Mungkin dikali 11 Jadi Rp330.000 Jadi UMR plus Tunjangan transport Dan tunjangan shift Itu sudah Rp5.000.000 Terus gimana caranya Bisnis Rp10.000.000 Nah, di Indonesia Itu aturan lembur Jamnya jam hidup Jadi Satu jam pertama Kali satu setengah Satu jam kedua Kali dua Dan seterusnya Dengan hitung-hitungan Tiap hari lembur Tiga jam Itu dihitung Lima setengah jam Dikali 22 hari kerja Itu Sekitar Rp110.000 Terus Lembur dan hari Sabtu Itu 28 jam Dengan 11 jam itu Hitungannya 28 jam Kali 4 aja Itu sudah Rp110.000.000 Jadi Total lembur harian Plus lembur hari Sabtu saja Itu sudah Rp220.000.000 Dengan Hitung-hitungan Pertul Rp23.000.000 Kali Rp220.000.000 Itu sudah Rp5.100.000.000 Gaji pokok Sudah Rp10.000.000.000 Ini penjelasan saya Mengenai Dengan Bermodal Ijazah SFK saja Kita bisa dapat Gaji Rp10.000.000.000 Dan di Indonesia Bukan di mana-mana ya Tapi Untuk Masuk ke perusahaan-perusahaan Yang benar-benar Seperti ini Itu tidak 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 gampang ya Karena Tiap perusahaan itu Punya Standar yang Tinggi Contohnya Umur maksimal 23 tahun Kemudian Tinggi badan 165 Nilai matematika Minimal 7,0 Tes fisik Lulus Tes kesehatan Lulus Jadi tidak sembarang orang Yang diterima Oleh sebab itu Jika Untuk anak-anak muda Yang sekarang Masih sekolah Masih usia Mencari kerja Persiapkan Diri kita Agar kita bisa Masuk ke perusahaan-perusahaan Yang Bonavi tersebut Di Indonesia Dan dengan Kita masuk ke perusahaan ini Kita tidak perlu Jauh-jauh Pergi ke Jepang Ke Korea Kemana-mana Karena dengan Bekerja di sini Jika kita bagus Diangkat jadi Karawan tetap Itu kita bisa Menghidupi anak-istri kita Dan Karir kita Bisa maju Kedepannya